Kepastian Ibu Kota Negara baru yang berdama Nusantara telah diumumkan dalam Rapat Panitia Kerja atau Panja RUU Ibu Kota Negara pada Senin 17 Januari 2022. Diketahui hal itu disampaikan oleh Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional atau Bapenas Suhar Somono Arfa. Atas disetujuinya nama Ibu Kota Negara dengan nama Nusantara tersebut, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo mempunyai sejumlah harapan besar. Dikutip dari Tribunews.com pada Senin 17 Januari 2022, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional atau Bapenas Suhar Somono Arfa menangkapi hal tersebut. Ia mengatakan Presiden Jokowi menyetujui nama Ibu Kota Negara yaitu Nusantara pada Jumat 14 Januari 2022 lalu. Dia menegaskan bahwa nama Nusantara telah disetujui secara langsung oleh Jokowi. Suhar Somono Arfa menjelaskan alasan dipilih nama Nusantara menjadi nama Ibu Kota Negara baru karena nama Nusantara sudah dikenal sejak dahulu. Selain itu, nama tersebut mudah menggambarkan Republik Indonesia. Sementara itu Presiden menegaskan pembangunan Ibu Kota Baru ini bukan semata-mata memindahkan fisik kantor-kantor pemerintahan. Namun tujuan utama dari pembangunan Ibu Kota Baru ini yakni untuk membangun kota baru yang smart. Tak hanya itu, Jokowi berharap kota baru ini menjadi yang kompetitif di tingkat global. Jokowi mengatakan Ibu Kota ini harus membangun sebuah lokomotif baru untuk transformasi negara Indonesia. Maksudnya, yaitu di mana transformasi tersebut menuju sebuah Indonesia yang berbasis inovasi dan berbasis teknologi dan juga berbasis green economy. Kepala negara mengatakan secara fisik pembangunan Ibu Kota Baru di Kalimantan Timur harus dijadikan momentum. Diketahui momentum itu terdiri dari membangun sebuah kota yang sehat, kota yang efisien, kota yang produktif, yang dirancang sejak awal. Orang nomor satu di Indonesia itu mengatakan pelayanan keamanan dan kesehatan serta pendidikan yang berkelas dunia juga menjadi harapan terbesarnya. Dia mengungkapkan Ibu Kota yang baru ini nantinya juga diharapkan mampu menjadi global talent magnet dan menjadi pusat inovasi. Dijelaskan olehnya, Ibu Kota negara yang baru ini bukan sekedar kota yang berisi kantor-kantor pemerintahan. Namun, pihaknya ingin membangun sebuah new smart metropolis yang mampu menjadi magnet, menjadi global talent magnet, menjadi pusat inovasi. Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih telah menonton!